Jadi ketampanan Nabi Muhammad s.a.w. tidak dapat ditandingkan orang lain. Nabi Yusuf yang terkenal tampan itu masih kalah sama Nabi Muhammad. Namun yang didengar oleh orang-orang semua bahwa Nabi Yusuf itu banyak perempuan yang tergoda dengan Nabi Yusuf. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tampannya bersama hebatnya. Jadi orang yang melihat Nabi Muhammad tidak sampai tergoda. Takut semua sama Nabi Muhammad. Bahkan ada seorang raja itu di depan Nabi Muhammad s.a.w. menghadap Nabi Muhammad itu gemetar. Dari saking gologi gemetar. Terus dikatakan oleh Rasulullah, Hawin alaik, Hawin alaik. Kamu tenang-tenang, jangan gemetar. Itu cerita tentang hebatnya Nabi Muhammad s.a.w. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Salaamu ala ashrif al-amliyayi wal-murselin Sayyidina wa habibina wa shafiina wa kura ta'ayuna wa mawlana Muhammad wa ala alihi wa sahabihi al-murselin Amma baut wa ashad an Muhammad Rasulullah Al-Fatihah Di rumah teman-teman dan sahabat alumni Hafizhukumullah Alhamdulillah Pada sore hari ini Saya dapat muncul kembali Di Al-Hasan Tengkina Alhamdulillah Di dalam keadaan sehat walafiat Dalam rangka Rutinitas kita tiap hari Menyampaikan Cerita atau sirah Jujuan kita Nabi Muhammad SAW Yang mana Telah dirayakan Diperingati oleh ubat Islam Khususnya Pada bulan Rabi awal ini Khususnya orang Madura Hampir semua orang Madura Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW Adapun Ilmunya Atau hikmah Daripada maulid itu Mengadakan maulid Saya sudah Menyampaikan Kemarin Bahwa Tidak lain Dan tidak bukan Mengadakan maulid itu Yang pertama Tersyukur Kita bersyukur Kepada Allah SWT Yang kedua Mendengarkan Akhlak-akhlak baik Rasulullah Yang tentunya Ada di Perkumpulan maulid Ada Maulid Yang sudah Kitab maulid Yang sudah siap Saji Seperti maulid Berzanji Maulid Habshi Maulid Al-Manawi Maulid Diba'i Bahkan ada Maulid Maliki Banyak maulid itu Siap Disajikan Siap Diterangkan Siap Dibaca Di depan orang Yang hadir maulid Untuk keperluan Tadi itu Artinya Untuk Membaca Akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Biar kita Bisa Mengikuti Biar kita Bertambah Cinta Kepada Jujuan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Sekarang saya Lanjutkan Seputar Keindahan Wajah Jujuan kita Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau Beliau Selain Nambutnya Hitam Dan tergolong Gelombang Dan memanjang Terkadang Separuh Telinga Terkadang Sampai di bawah Telinga Beliau Berjenggot Berjenggot Lebat Tapi rapi Seperti Beliau Merapikan Rambutnya Beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Saya sampaikan Dari kemarin Selalu Bersisir Untuk Rambutnya Dan Untuk jenggot Rapi Tentunya Menembahkan Menembahkan Menambahkan Keindahan Wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ada pun Rambut yang Uban Atau Berubah putih Karena Faktor usia Kita tahu Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Usianya Hari wafatnya Rasulullah Mencapai berapa 63 Tentunya Kita bertanya Apakah Rasulullah itu Uban Iya Memang Sempat Diceritakan Oleh Para Ulama Bahwa Rambut Rasulullah Memutih Cuman Uban itu Tidak Lebih Dari 20 Lai Rambut Itu Itu sebagian Ulama Yang menceritakan Dan ada Bagian Ulama Lain Yang menceritakan Rambut Uban Rasulullah Itu Tidak Lebih dari 14 Lai rambut Bahkan Bahkan yang 14 Rambut Itu Kalau Jujuan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Lagi Apa Istilahnya Takdib Bisufrah Kata Kasarnya Kalau Pakai Hena Pakai Hina Bahasanya Hina Bahasa Madhuran Pacar 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 Hina Itu Dipakai Oleh Rasulullah Bahkan Rambut Yang Memutih Itu Yang 14 Biji 14 Lai Itu Jadi Hiasan Laksana Benang Mas Yang Ada Di Sela-sela Rambut Yang Hitam Allah Salli Ala Sillam Muhammad Jadi Menambahkan Ketampanan Rasulullah Ada Seorang Sahabat Menceritakan Memberitahu Bahasanya Sahabat Itu Tidak Pernah Melihat Sosok Manusia Yang Lebih Tampan Yang Lebih Gagah Yang Lebih Rapi Yang Lebih Suci Yang Lebih Cantik Yang Lebih Berparas Cantik Berparas Indah Daripada Nabi Muhammad Sallallahu Ketika Rambutnya Memanjang Sampai Di bawah Telinga Dan Rasulullah Memakai Mengenakan Jubah Mirah Itu Ketanya sahabat Ada Sebagian Sahabat Lagi Menceritakan Melihat Bulan Burnaba Dan Melihat Rasulullah Saya Pilih Melihat Rasulullah Lebih Indah Melihat Wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alhasil Mengenai Tampan Rasulullah Dan Indah Wajahnya Sudah Tidak Dapat Diceritakan Memang Rasulullah Sosok Yang dipilih Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dari Segi Apapun Saja Dari Keberaniannya Dari Gantengnya Dari Indahnya Dari Mapannya Dari Baiknya Sajan Sifat Sifat Bekus Abad Lidak Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Bahkan Sesuatu Yang ada Di alam Ini Yang baik Yang bagus Itu Diambil Dari Gantengnya Rasulullah Sallallahu Saudara Saudara Sekalian Indah Wajah Rasulullah Betapa Senangnya Para Sahabat Dulu Bersama Nabi Muhammad Jadi Ketampanan Nabi Muhammad Sallallahu Nabi Yusuf Yang Terkenal Tampan Itu Mesti Kalah Sama Nabi Muhammad Namun Yang Didengar Oleh Orang Orang Semua Bahwa Nabi Yusuf Itu Banyak Perempuan Yang Tergoda Dengan Nabi Yusuf Kenapa Karena Nabi Muhammad Tampannya Bersama Hebatnya Jadi Orang Yang melihat Nabi Muhammad Tidak Sampai Tergoda Takut Semua Sama Nabi Muhammad Bahkan Ada Seorang Raja Itu Di depan Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Menghadap Nabi Muhammad Itu Gemetar Dari Saking Grogi Gemetar Terus Dikatakan Rasulullah Hawin Alaik Hawin Alaik Kamu Tenang Jangan Gemetar Itu Cerita Tentang Hebatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaik Untungnya Para sahabat Dapat Melihat Rasulullah Kita Umat Yang ada Di belakang Tidak pernah Melihat Untung Ada Ulama Yang Memberi Apa Keterangan Tentang Apa Sifat 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 Nabi Muhammad Sallallahu Biar Biar Kita Bisa Menghayal Kata Imam Al-Berzanji Barang Siapa Yang Melihat Wajahmu Wahai Nabi Yes Orang Itu Beruntung Kenapa Dibilang Beruntung Kenapa Dibilang Mujur Karena Orang Yang Berkumpul Sama Nabi Melihat Nabi Mumin Kepada Nabi Orang Itu Pasti Masuk Surga Ini Sahabat Man Manra'a Wajah Kayas Sa'ad Ya Karimal Walidain Eh Orang Yang Mulia Kedua Orang Tuanya Nabi Muhammad Kedua Orang Tua Sayyidina Muhammad Dari Aba Syed Abdullah Ibu Siti Aminah Kita Asyari Menetapkan Dan Beriman Bahwa Kedua Orang Tua Nabi Muhammad Itu Orang Mumin Tergolong Orang Mumin Jadi Jangan Didengar Kalau Ada Orang Dari Sebelah Misalnya Menyampaikan Bahwa Aba Dan Ummi Nabi Muhammad Sallallahu Assalamualaikum Tergolong Orang Di Luar Islam Jangan Didengar Itu Kita Al-Ash'aryun Percaya Dan Beriman Dan Menerima Bahwa Keterangan Dari Ulama Aba Ibunya Rasulullah Itu Tergolong Orang Mumin Aba Ibunya Rasulullah Tergolong Orang Mumin Jadi Ya Karimal Walidain Barang Siapa Yang Melihat Wajahmu Ya Rasulullah Ya Saat Beruntung Orang Itu Ya Karimal Walidain Wahai Nabi Yang Mulia Kedua Orang Tuanya Sahabat Ketemu Nabi Muhammad Berkumpul Nabi Muhammad Bersama Nabi Muhammad Tapi kita Walaupun kita Tidak bertemu Kita mempunyai Harapan Mari kita Berharap Semua Mudah-mudahan Kita Masih Ketemu Masih Bertemu Junjuan kita Nabi Muhammad Sallallahu Di mana Itu ketemunya Haudu Kassafil Mubarrat Wirduna Yawman Mushuri Telagamu Ya Rasulullah Telagamu Ada telaga Di akhirat Sebelum Kita Masuk Surga Itu Ada telaga Katanya Telaga Itu Yang Disampaikan Oleh Rasulullah Telaga Itu Masih Masih Ratus Syahr Lebarnya Perjalanan Satu Bulan Dan Ma'uhu Asyid Jubaya Dhan Mial Laban Air Daripada Telaga Itu Lebih Putih Daripada Susu Wah La Mial Asal Lebih Enak Lebih Manis Daripada Madu Itu Telaga Nabi Muhammad Sallallahu Aliyah Sallallahu Kita berharap Saudara-saudara Sekalian Yang bergabung Dengan Al-Hasan Sekarang Mari kita berharap Mudah-mudahan Kita Berjumpa Junjuan kita Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Di Haut Di Telaga Itu Karena Nabi Muhammad Pernah Berjanji Kepada Seseorang Dari Kedemnya Dari Pembantunya Yang disebut Anas bin Malik Itu berjanji Bahwa Nabi Muhammad Ketemuan Nabi Muhammad Sama umatnya Nanti Di Di Telaga Itu Ceritanya Begini Ada salah satu sahabat Namanya Anas bin Malik Sahabat itu Selalu Membantu Nabi Muhammad Dan berkumpul Sama Nabi Muhammad Itu Yahdun Melayani Nabi Muhammad Dan dalam Semua keperluan Menyiapkan Air wuduknya Menyiapkan Segala Keperluan Nabi Muhammad Di rumah Ketika Nabi Muhammad Tidak Pada Waktu sibuk Tidak ada tamu Si Sayyidina Anas Itu Sempat Apa Berkata Kepada Rasulullah S.A.W Ya Rasulullah Isfa'li Yagadan Yawmal Qiyamah Katanya Sayyidina Anas Apa Jawaban Rasulullah Ana Ana Fa'ilun Insya'Allah Anas Ana Fa'ilun Insya'Allah Siap Saya Akan Lakukan Kelak Di hari Kiamat Untuk Menolongmu Tapi S.A.A.Nas Itu Dengan Jawaban Rasulullah Masih Belum Pas Masih Belum Buas Mungkin Dirinya Bertanya-tanya Mau Ketemu Di mana Itu Di akhirat Akhirat Kan Luas Rasulullah Bakar Lebih Besar Daripada Dunia Ini Makhluk Allah Yang Dari Dulu Sampai Makhluk Allah Yang Mati Semua Bangkit Semua Jadi Sibuk Akhirat Itu Jadi Sayyidina Anas Bertanya-tanya Dirinya Mau Ketemu Di mana Sama Rasulullah Sehingga Saya Katanya Sayyidina Anas Mendapatkan Syafaat Maka Sayyidina Anas Bertanya Kepada Rasulullah Kayf Al-Qoke Ya Rasulullah Bagaimana Caranya Untuk Cepat Ketemu Sama Anda Ya Rasulullah Atau Di mana Rasulullah Berjanji Kepada Sida Anas Kalau Engkau Mau Mencari Aku Mencari Saya Di akhirat Kata Rasulullah Carilah Di tiga lokasi Mencari Di tiga lokasi Yaitu Yang pertama Disuruh Cari Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wa sallam Di mulut Jembatan Di akhirat Itu ada surat Surat itu Jembatan Yang dibentangkan Di tengah-tengah Semua umat Dari mulai Ada manusia Sampai Tidak ada manusia Itu semua Akan melintasi Si jembatan itu Yang tua Yang muda Yang kaya Yang miskin Yang mu'min Yang kafir Yang ulama Yang bukan ulama Yang awliya Yang nabi Yang rasul Semua Semua Akan melintas Melintasi Jembatan itu Sampai mencapai Surga Ketegasan Al-Quran Tentang itu Imbinkum Tidak ada Dari kalian semua Yang tidak Melintasi Jembatan Di tengah-tengah Api neraka itu Nah Itu Rasulullah Berjanji kepada Sedinas Kalau kamu Mau cari aku Di akhirat Carilah Aku Di mulut Jembatan Apa Nabi Muhammad Yang dikerjakan Di situ Di mulut Apa Jembatan itu Nabi Muhammad Selalu menolong Umat Semua Umat Nabi Muhammad Berkehanda Mau menolongnya Siapa saja Ada yang Jatuh Ditolong Ada yang Hampir jatuh Ditolong Bahkan ada yang Teria Wah Muhammad Wah 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 Selamatkan Umat kami Ya Rasulullah Ya Allah Itu Kerjaan Nabi Muhammad Di mulut Jembatan itu Nah Anas Kalau tidak ada Di mulut Jembatan itu Saya cari Di haut Cari Di telaga Telaga itu Setelah api neraka Itu ketemu Nabi Muhammad Kita Insyaallah Ketemu Di haut Itu Di telaga Itu Dan Di telaga Itu Hawlah Wabarik Orang Pada Minum Semua Tapi Nabi Muhammad Sallallahu 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 Lalu Setelah Bertanya Lagi Kepada Rasulullah Sallallahu Anda Anda lupa Sama kami Kata Sidina Anas Kami Orang Islam Semua Rasulullah Menjawab Tidak Saya Tidak Akan Terlalu Sibuk Kalian Semua Ada Tanda-tandanya Bahwa Kalian Orang Islam Orang Mu'min Jadi Artinya Orang Yang Menghampiri Terlaga Itu Tidak Ada Orang Gafir Semua Orang Islam Semua Orang Mu'min Lakum Sima Kata Rasulullah Sallallahu Kalian Semua Ada Tanda-tandanya Bahwa Kalian Apa Orang Mu'min Katanya Bersinar Wajah Orang Mu'min Itu Karena Membiasakan Wuduk Selama Hidup Di Dunia Puas Sedina Anas Pertanyaannya Kalau Anda Kalau Kamu Tidak Menemukan Aku Di Teraga Anas Aku Dicari Di Mana Di Timbangan Ngizan HP Timbangan Amal Bukan Timbangan Tembako Bukan Timbangan Amal Amal Baik Dan Amal Jelek Itu Ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mana Yang Paling Unggul Mana Yang Paling Rendah Sedikit Cerita Saudara Saudara Sekalian Di Timbangan Amal Itu Ada Kasus Ini Akan Terjadi Kelak Di Hari Kiamat Akan Terjadi Ada Kasus Kasus Itu Diketahui Dilihat Oleh Bapak Moyang Kita Nabi Adam Alaih Salam Karena Nabi Adam Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Ahri Kiamat Itu Diberi Tempat Istimewa Yang Tidak Diberikan Kepada Nabi 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 Lain Bagaimana Nabi Adam Itu Diberi Tempat Istimewa Yang Mana Tempat Itu Bisa 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 Melihat Semua Anak Keturunannya Bani Adam Bagaimana Diproses Bagaimana Di Kiamat Itu Nabi Adam Melihat Semua Nah Pada Waktu Nabi Adam Melihat Kasus Ditimbangan Itu Ada Umat Nabi Muhammad Seseorang Ditimbang Amalnya Itu Kebetulan Amal Baiknya Tidak Ada Sama Sekali Tapi Amal Jeleknya Yang Lebih Unggul Bahkan Kebaikannya Tidak Ada Sekali Langsung Orang Itu Difonis Kamu Sekarang Saya Lempar Ke Api Neraka Terus Diambil Oleh Malaikat Itu Malaikat Delapan Orang Delapan Malaikat Yang Disebut Malaikat Zabani Terus Diseret Anak Itu Mau Dibawa Ke Neraka Langsung Nabi Adam Dari Tempat Yang Istimewa Itu Langsung Berteriak Wa Ahmad Wa Muhammad Wahai Nabi Akhir Zaman Nabi Muhammad Itu Umat Mu Ada Umat Mu Yang Dibawa Oleh Zabani Mau Dilempar Mau Dilempar Ke Api Neraka Wahai Muhammad Berilah Pertolongan Nabi Muhammad Nabi Muhammad Setelah Mendengar Panggilan Nabi Adam Langsung Bergegas Bergegas Langsung Teriak Nabi Muhammad Memanggil Malaikat Wahai Ibadallah Ya Ibadallah Ya Ibadallah Itu Tergolong Tergolong Dari Umat Kata Rasulullah Itu Umat Ku Maka Malaikat itu Tidak Kembali Terus Berlangsung Itu Sambil Lalu Malaikat itu Berkata Wahai Rasulullah Rasul Akhir Zaman Kami Semenjak Dicipta Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Belum Pernah Melanggar Belum Pernah Mengatakan Tidak Ini Perintah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Anak Ini Sudah Kasus Harus Dilempar Ke Api Neraka Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Sebagaimana Sikap Dan Kepribadian Rasulullah Yang Selalu Rahmat Rahmatan Dilalamin Selalu Belas Kasih Kepada Siapa Saja Dari Umatnya Rasulullah Merasa Kecewa Diceritakan Di Hadith Itu Rasulullah Memegang Jenggotnya Dengan Tangan Kirinya Begini Sambil Lalu Melihat Ke Atas Nah Sekarang Rasulullah Menagih Menagih Janji Kepada Allah Subhanahu Ya Rabb Wahai Tuhan Kami Wahai Tuhanku Kata Rasulullah Dulu Kami Di Dunia Diberi Janji Atau Di Apa Dinobatkan Sebagai Nabi Yang Bisa Memberi Pertolongan Kepada Umat Secara Total Siapa Saja Dari Umat Kami Sekarang Mau Minta Mau Mohon Tolong Syafaat Itu Dimendetkan Kepada Kami Sekarang Kami Ingin Menolong Ini Umatku Kami Sekarang Tidak Mau Menolong Anakku Fatimah Kami Sekarang Tidak Mau Menolong Hasan Hussein Ini Cuman Orang Tergolong Dari Umatku Tolong Diberikan Syafat Itu Respon Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nabi Muhammad Dijawab Melalui Malaikat Ada Suara Malaikat Menjawab Memerintahkan Malaikat Zebania Yang Delapan Itu Ya Kifu Ya Ibadi Stop Wahai Malaikat Malaikatku Jangan Dilempar Itu Anak Ati'u Habibi Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ati'u Habibi Muhammadan Sallallahu Alayhi Wasallam Ikutilah Permintaan Kekasihku Nabi Muhammad Ikutilah Taatilah Patuhilah Permintaan Nabiku Muhammad Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Nabi Muhammad Diajak Malaikat Mari Malaikat Kembali Ke Tempat Timbangan Amal Lagi Terus Dibawa Anak Itu Ditimbang Lagi Mari Malaikat Ditimbang Lagi Ini Amalnya Ketika Ditimbang Lagi Nabi Muhammad Melemparkan Melontarkan Sesuatu Seperti Separu Kuku Katanya Separu Kuku Manusia Kecil Ternyata Proses Berubah Tadinya Unggul Amal Jeleknya Rendah Amal Baiknya Sekarang Berubah Amal Baiknya Jadi Besar Lebih Unggul Amal Jeleknya Malah Tidak Ada Sama 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 Amal Jelek Malaikat Geleng Kepala Wah Ini Orang Apa Kok Bisa Begini Sudah Ini Kenyataan Mari Sekarang Langsung Diambil Tangannya Oleh Malaikat Mari Masuk Ke Surga Mau Dimasukkan Surga Itu Anak Tidak Mau Tidak Malaikat Saya Tidak Siap Masuk Surga Kecuali Saya Diperkenalkan Orang Yang Tampan Ini Di Sisi Timbangan Terus Orang Itu Berdekat Man Antah Berkata Man Antah Bi Abi Ummi Man Antah Sesungguhnya Anda Ini Siapa Saya Pengen Kenal Fama Ahla Wajhat Wah Luar Biasa Tampan Wajah Mu Fama Ahla Kelamak Luar Biasa Indahnya Tutur Sapa Mu Bi Bi Wum Man Antah Sebetulnya Siapa Anda Ini Dijawab Oleh Orang Yang Tampan Itu Bapak Bapak Saudara Saudara Sekalian Dijawab Ana Nabi Yuka Muhammad Sallallahu Alayhi Sallallahu Aku Adalah Nabi Mu Na Muhammad Aku Sekarang Sudah Memberi Pertolongan Kepadamu Saya Sudah Memberi Pertolongan Silahkan Ke Sorga Itu Bukti Itu Wujud Pertolonganku Sebagai Pengganti Dari Kamu Dulu Pernah Baca Sarawat Satu Kali Kepadaku Ini Sekarang Ini Upahnya Dapat Dapat Safaat Dari Aku Kata Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Mudah-mudahan Kita Semua Para Pemirsa Teman-teman Dan Sahabat Selalu Memperbanyak Baca Sarawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Khususnya Di hari-hari Bulan Rabiul Awal Ini Karena Rabiul Awal Hari-hari Apa Yang Mulia Dan Tepatnya Pada Tanggal 12 Rabiul Awal Subuh Di Kota Mekah Di Tahun Gajah Pertama Atau Pertama Tahun Gajah Nabi Muhammad Dilahirkan Sallallahu Alayhi Wasallam Jadi Memperbanyak Sarawat Yang Banyak Kepada Nabi Muhammad Sallallahu 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 Biar Kita Pulang Ke Akhirat Kelak Mendapatkan Pertolongan Beliau Ini Perlu Saya Ingatkan Nabi Muhammad Pernah Bersabda Syafaati Ini Kabar Gembira Syafaati Liahli Kabair Kata Rasulullah Sallallahu 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 Syafaatku Pertolonganku Itu Diperuntukkan Orang Yang Banyak Dosanya Jadi Kalau Orang Tidak Punya Dosa Mungkin Sedikit Dosanya Mungkin Berangkat Kesorgat Dengan Amalnya Sendiri Tapi Seperti Kita-kita Yang Banyak Dosanya Itu Memang Ada Janji Rasulullah Syafaati Liahli Kabair Syafaatku Diperuntukkan Bagi Umat Umatku Yang Memang Terbeban Dosa Dosa Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Saya Lanjutkan Sebentar Lagi Usia Beliau Sampai 63 Saya Sudah Terangkan Tadi Rasulullah Beruban Beruban Rambutnya Berubah Putih Sebagian Ulama Mengatakan Tidak Dari 20 Lai Rambut Dan Sebagian Ada Yang Mengatakan Tidak Dari 14 Uban Pernah Dipertanyakan Oleh Rasulullah Atau Memberitahu Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Katanya Rasulullah Anda Sudah Uban Ya Rasulullah Nabi Muhammad Menjawab Ya Ya Saya Sudah Uban Kata Rasulullah Yang Menjadikan Saya Uban Ini Apa Itu Surah Surah Hud Dan Dan Sesamanya Jadi Surah Hud Itu Setelah Turun Dari Allah S.W.T. Kepada Nabi Muhammad S.W.T. Ini Yang Menjadikan Saya Uban Kenapa Disitu Disulat Hud Itu Ada Cerita Cerita Adab Dan Sanksi Sanksi Allah Bagi Orang Yang Yang Tidak Mengikuti Perintah Allah Itu Lengkap Disulat Hud Dan Di Antaranya Apa Perintah Beban Istiqamah Perintah Yang Sangat Berat Jadi Apalagi Kita Orang Islam Orang Umum Umatnya Nabi Muhammad Berasa Berat Dibibani Dengan Perintah Fastakim Kama Umirtah Muhammad Kamu Istiqamah Istiqamah Kama Umirtah Sebagaimana Kamu Engkau Diperintahkan Kata Allah Subhanallah Jadi artinya Fastakim Istiqamah Ini berat Berat Bukan 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 Apa Perbuatan Yang Gampang Tapi Istiqamah Berat Istiqamah Apa Dalam Artian Selalu Jadi Orang Mu'min Selalu Mengerjakan Perintah Allah Ta'ala Selalu Menghindar Dari Apa Menghindar Dari Maksiat Perbuatan Dosa Ini Istiqamah Saudara-saudara Sekalian Berapa Cuma Oleh Berempur Ya Jadi Mungkin Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Sore Hari Ini Mudah-mudahan Bisa Menjadi Ilmu Yang Bermanfaat Untuk Menambahkan Mahabah Kepada Junjuan kita Nabi Muhammad S.A.W Kurang Lebihnya Mohon Maaf Dan Sekali Lagi Mohon Maaf Menyampaikan Dengan Bahasa Indonesia Ini Permintaan Dari Luar Banyak Minta Yang Bahasa Indonesia Bahasa Nasional Karena Banyak Teman-teman Yang Tidak Ngerti Bahasa Mudura Maka Saya Terpaksa Penyampaian Dengan Bahasa Indonesia Selama Sepuluh Hari Setiap Sore Jam Empat Jam Empat Wip Jam Empat Wip Ya Terima 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 Terima